Inilah kampung mangrove dalam upaya melawan abrasi pantai yang kian parah. Penyelamatan wilayah bibir pantai terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Di Pekalongan, masyarakat mendirikan kampung mangrove sebagai upaya melawan abrasi pantai yang kian parah. Sekelompok masyarakat di Desa Mulya Rejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mendirikan kampung mangrove sebagai pusat konservasi dan edukasi mengenai pohon mangrove. Tiga tahun berdiri, wisata mangrove Mulya Asri ini menjadi rujukan bagi masyarakat di Pekalongan dan sekitarnya untuk belajar tentang manfaat dan cara budidaya mangrove. Setiap bulan ribuan pengunjung didominasi pelajar dari berbagai sekolah datang ke ekowisata mangrove ini untuk menggali pengetahuan dan praktek secara langsung dalam pembibitan dan penanaman mangrove. Lahan seluas 4 hektare ini menjadi laboratorium sekolah mangrove yang telah melahirkan kesadaran bagi banyak pihak perlunya mangrove sebagai salah satu upaya menangkal abrasi di bibir pantai. Ini adalah ekowisata mangrove Mulya Asri. Untuk konsepnya adalah konsep kita kembali melakukan konservasi alam, terutama di bagian pesisir utara di bidang tanaman mangrove. Pertama, semoga dengan adanya ekowisata mangrove ini dapat mengedukasi terutama generasi muda, anak-anak baik SD maupun perguruan tinggi. Untuk lebih mengenal lagi apa sih mangrove itu, karena banyak sekali yang belum tahu tentang mangrove. Orang awam mungkin akan tahunya bahwa mangrove itu adalah bakau, padahal bakau itu adalah keluarga mangrove. Dan jumlah mangrove itu ada sekitar 202 jenis yang ada di Indonesia. Perlunya generasi muda terutama pelajar untuk diajak ke sekolah mangrove, agar mereka merasakan langsung suasana dan manfaat keberadaan hutan mangrove bagi masyarakat pesisir. Pertama, anak-anak bisa mengetahui bahwa keadaan di tutup pekalungan ini sering menjadi rob, sehingga belumnya ada penanaman mangrove, karena untuk menegak agresi dan yang lainnya. Jadi ini anak-anak dikenakan dalam penanaman penghibitannya, penanamannya, dan proses dari pembuatan buah mangrove. Untuk dapat belajar di sekolah mangrove ini, setiap pengunjung dikenakan biaya 5 ribu rupiah. Terdapat pula fasilitas kantin, balai pertemuan, toilet, dan tempat ibadah. Sekolah mangrove ekowisata mulia asri ini menjadi satu dari sekian banyak upaya masyarakat dalam mempertahankan tanah dan ganasnya abrasi di pantai utara pekalungan. Saya Frobani, Batik TV, melaporkan.